Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Gina Alfiana Saya mengikuti GIP Online Competition 2023 cabang tausia Dari Min Satu Murung Raya, Kalimantan Tengah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah Hirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrapil anbiya iwal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Amma ba'du Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberi rahmat, taupik, dan hidayahnya Kepada kita semua Sehingga kita bisa bermuajah di tempat yang indah ini Salawat dan salam Marilah kita henturkan Kepada jenjungan kita Nabi Agung Muhammad Salallahu alaihi wassalam Yang telah menunjukkan Kepada umat manusia Dari alam pegelapan Menuju ke alam yang terang Menderang penuh cahaya iman Ismi Gina Min Satu Murung Raya Pemirsa yang diharahmati Allah Pada kesempatan kali ini Ijinkan saya menyampaikan suatu ceramah Yang berjudul Rasulullah Idolaku Pemirsa yang diharahmati Allah Dalam kehidupan ini Kita sebagai manusia Tentu mempunyai idola Betul? Kalau biasanya Kalau anak-anak Menyukai tokoh-tokoh kartun Betul? Seperti Naruto Spider-Man Tayo Dan Sipa Dan lain sebagainya Ada juga yang menyukai Tokoh-tokoh artis Seperti Blackpink BTS Dan lain sebagainya Apakah anak-anak yang menyukai Tokoh-tokoh artis itu salah? Apakah anak-anak yang menyukai Tokoh-tokoh Kartun itu Keliru? Jika mereka hanya sekedar menyukai Musiknya Lagunya Itu tidak apa-apa Tapi kalau mereka sampai Mengikuti tingkah lakunya Itu yang berbahaya Kenapa? Karena mereka hanyalah manusia biasa Yang bisa salah dan lupa Lantas Siapakah yang sosok Siapakah sosok yang pantas Kita ikuti tingkah lakunya? Siapakah yang pantas kita teladani? Siapakah yang pantas kita idolakan? Tidak lain itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mengapa? Karena beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang berkata Yang memiliki ahlak mulia Perkataannya jujur Perkataannya menunjukkan hati Dan senantiasa kasih sayang Berhadap sesama Allah SWT berfirman A'udzubillahiminasyaitanirrazim Bismillahirrahmanirrahim Wa innaka ala hulukin razim Sesungguhnya engkau Muhammad Mempunyai ahlak yang agung Quran Surah Al-Kalam Ayat 4 Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Juga pernah bersabda Sesungguhnya aku diutus Untuk mencempurnakan Ayah ahlak yang mulia Cara yang kedua Mengikuti sunnah-sunnah rasul Sunnah rasul banyak loh Apa coba contohnya? Memotong kuku pada hari Jumat Melaksanakan sholat-sholat sunnah Dan masih banyak lagi Kalau kita ingin dicintai rasul Kita harus mengikuti ajarannya Ingat loh Taat itu tidak sebagian Tapi taat itu semuanya Mau sholatnya Mau sedekahnya Mau puasanya Jangan pilih-pilih Itu baru namanya taat Untuk menambah kecintaan Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Marilah kita bersalawat Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallam Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!